Kita kembali ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syari Romdon yang saat ini memantau kepulangan Pegi Setiawan di kampung halamannya di Cirebon dan juga sudah berada di dalam rumah Pegi. Aray? Betul sekali May Dov ini Pegi sudah langsung masuk ke dalam rumah dan disambut peluk hangat dari pihak keluarga dan isyak tangis pihak keluarga pecah untuk menyambut kedatangan Pegi. Ada nenek, kemudian ada Bibi dan ada beberapa mereka yang tidak ikut serta ke Bandung sehingga mereka baru bisa bertemu di rumah ini. Dan di kamar inilah Pegi biasanya tidur istirahat setelah dia bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Nah ini yang tepat di depan layar kaca ada Bibi yang maksud kami adalah nenek Pegi yang ikut setiap menyambut, ikut merawat Pegi sebelah kecil dan selalu menemani Pegi pada saat Pegi sampai di Cirebon setelah bekerja di Bandung. Ini Bu Kartini bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan kakak yang telah menanti sejak kemarin. Dan tentunya kabar bahwa hakim telah memutuskan penetapan Pegi Setiawan tidak sah, disambut gembira, disambut bahagia pihak keluarga. Baik yang berada di Bandung maupun yang berada di rumahnya atau di Cirebon yang tidak dapat ikut serta pergi ke Bandung. Kami ingin menunjukkan kepada Anda pernyataan dari Bu Kartini setiba di rumah setelah satu minggu meninggalkan Kampung Halaman dan setelah bertemu dengan pihak keluarga. Ibu, kami bertemu dengan keluarga dengan banyak, banyak, banyak yang berada di rumah, bagaimana Ibu bisa diceritakan? Ya, Alhamdulillah saya tidak menyangka sambutnya segini meriah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga, si Maja juga warga seledara yang telah mendukung anak saya dan mendoakan anak saya selesai, anak saya bebas hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Warga-warga ini sudah menunggu Ibu dari sejak kemarin. Apa yang ingin disampaikan kepada warga-warga yang saat ini juga menyaksikan? Untuk seluruh warga kami ucapkan banyak ribu, si Juga untuk Pak Kuhu dan Pak RT juga, Pak Lura saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada anak saya, sampai anak saya tidak bisa bebas sampai hari ini. Kedepannya belum tahu, nanti terserah Ibu. Nanti terserah Ibu. PH-nya Pegi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dengan sukarelawan, tanpa bayaran tanpa pambis. Saya minta doa, saya akan doakan semoga mereka bisa, semoga mereka dapat rezeki diberikan umur yang panjang. Ya, demikian pernyataan dari Kartini, Ibu Kandung Pegi, dan sampai saat ini masih terus berdatangan satu persatu warga yang merasa sangat dekat dengan Ibu Kartini, masuk ke dalam rumah dan memberikan ungkapan pernyataan selamat dan juga terima kasih. Ini yang ada di depan. Arai ini lelah, memang akhirnya terbayar ya untuk menuntut keadilan terhadap sang anak. Apa kemudian rencana selanjutnya setelah Pegi ini dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka peradilannya kemudian dikabulkan oleh hakim? Ya, terkait rencana langkah dari pihak keluarga, Kartini tadi menyampaikan secara jelas bahwa pihaknya masih belum memikirkan banyak hal terhadap langkah upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga. Namun, mereka masih berusaha untuk istirahat, kemudian menenangkan diri, dan juga berusaha untuk menemui banyak warga sekitar. Ini pernyataan dari adik Pegi yang selama seminggu ikut dalam persidangan. Saya akan berikan kepada Anda. Terima kasih. Ya, kita selama di sana selalu berusaha berdoa, siang dan malam berdoa untuk kebebasan APG, dan Alhamdulillah sekarang doa kami dikabulkan dulu, di dengat. Selama di Bandung, ngobrol apa aja? Selama APG, malam? Malam cuman kayak ngobrol buat kerja rindu doang, karena APG juga disana banyak yang itu, jadi belum sempat ngobrol banyak. Cerita tentang di dalam nggak? Iya, cerita. Gimana katanya? Katanya di dalam temannya baik-baik, nggak, nggak, apa, nggak mendapatkan rasa-rasan kayak gitu. Makasih. Bisa, bisa makan nggak? Bisa. Bisa. Bisa makan? Bisa. Biar nggak sakit, bisa makan. Saudara ini adalah gambar terbaru, langsung dari kamar Peggy Setiawan. Pemuda yang akhirnya dinyatakan bebas, usai mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Peggy akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya bertemu dengan sanak keluarganya, usai ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditangkap pada Mei 2024. Banyak sekali fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pra-peradilan terkait dengan keberadaan Peggy Setiawan, 8 tahun silam pada tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Ini adalah gambar terbaru, Peggy bersama dengan keluarganya di rumahnya yang berada di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Pada saat sidang pra-peradilan pada tahap pembuktian, kita juga bisa lihat ada 5 orang saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Di antaranya adalah rekan kerja Peggy Setiawan, kemudian juga ada mantan bos Peggy Setiawan dan juga istrinya yang menyebut Peggy bekerja selama kurun waktu sesuai dengan kontrak sehingga Peggy memang berada di Cirebon, di Bandung pada saat malam kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Sementara tim dari Polda, Jawa Barat pada saat pembuktian ini menghadirkan satu orang ahli pidana. Pada Senin siang kemarin akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memutuskan status tersangka bagi Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini dinyatakan tidak sah dan batal. Peggy ini pada hari Senin malam pada jam 9 lebih 43 menit didampingi keluarga dan kuasa hukumnya keluar dari ruang tahanan Polda, Jawa Barat. Dan kemudian Peggy Setiawan beberapa menit yang lalu tiba di rumahnya di Desa Kepongpongan Blok Simaja, Kecamatan Talun Kebupaten Cirebon. Betapa banyak antusias warga di Desa Kepongpongan yang ingin melihat langsung Peggy setelah dua bulan ini ia berada di tahanan. Bahkan tadi seluruh keluarga yang juga sudah hanya bisa menyaksikan Peggy dari layar kaca pada saat ia ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda, Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Akhirnya pihak keluarga kemudian ada adik dan juga ada nenek Peggy Setiawan yang tak kuasa menahan haru untuk kembali bertemu dengan Peggy setelah dua bulan lamanya berpisah karena Peggy harus ditahan oleh Polda, Jawa Barat. Kami juga tadi sempat mendengar keterangan dari Ibu Kartini yaitu Ibu dari Peggy Setiawan yang selalu ada untuk mendampingi proses hukum dari sang anak Peggy Setiawan. Anda bisa lihat adalah tawa bahagia, tawa lepas dari Peggy Setiawan ini kondisi yang sangat berbeda pada saat ia resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kala itu jika kita ingat Peggy Setiawan ini membantah kalau ia merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Ia sangat lantang ketika ditanya wartawan saat ia memang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda, Jawa Barat. Ia menyatakan ia bukan pelakunya, sangat lantang Peggy menjawab. Dan hari Senin kemarin terbukti hakim dari pengadilan negeri Bandung, ini Eman Suleiman, hakim tunggal Eman Suleiman mengabulkan gugatan praperadilan Peggy Setiawan. Dan Peggy pada Senin malam ini memang keluar dari ruang tahanan Polda, Jawa Barat didampingi oleh keluarga dan juga kuasa hukumnya. Saudara Peggy Setiawan pada saat kepulangannya juga sempat mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukumnya. Kemudian juga kepada publik yang selama ini mendukung bahwa keadilan pasti bisa ditegakkan. Peggy Setiawan kemudian ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2024. Dan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini adalah gambar ketika Peggy Setiawan yang disambut oleh kepala desa yang memberikan kue dan juga ucapan selamat datang atas kepulangan Peggy. Pemuda Cimaja yang sudah mau berpartisipasi dan mau membantu saya dan keluarga saya dan semua karangkaruna dan Cimaja. Dan GRT, keluarga pesi lemajar, dan keluarga pesi masyarakat, semuanya saya ingin terima kasih banyak kepada kru Kompas Tipi yang selalu mendukung saya. Dari tahanan di Polda sampai saya di sini Kompas Tipi luar biasa. Luar biasa untuk kedua pengatauan dan semuanya. Semoga berkah selalu. Peggy terakhir kapan? Peggy tidur di kamar ini? Terakhir itu sebelum saya terangkap, sebelum saya ke Bandung. Sebelum saya ke Bandung saya kuat tidur sejabat. Sekarang bisa di... Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Jadi sebutannya gimana? Bagaimana kemarin mengingat tidak kerinduan terhadap kampung halaman yang ceritakan? Bagaimana Pak? Ya pada saat di kolda kemarin kerinduan terhadap kampung halaman seperti apa? Terbesar, terpikirkan dan sebagainya. Maksudnya di dalam itu saya sangat merindukan di sini. Saya mencari suasana yang ada di cerituan, suasana panas, suasana gerai. Seperti itu saya sudah di sini, sementara kan di calur di dalam, di sana itu terasa dingin. Jadi saya harus beradaptasi di balik. Maka itu adalah momen-omen terindah, momen-omen yang diakmadan lupakan di sana kekompakan dan di sini. Saya kangen keluarga, alhamdulillah pada akhirnya saya bisa ketemu lagi. Di keluarga ini yang paling betul-betul menganggap seperti itu anak-anak, anak-anak, nenek, aneh, 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 aneh. Ya tadi Anda simak cerita atau kisah bahagia, sedih, tawa, dan juga duka yang disampaikan oleh Pegi Setiawan setelah ia kemudian berkumpul bersama dengan keluarga setelah ditahan sejak Mei 2024. Terima kasih telah menonton!